Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapat jadi di video hari ini aku mau share pengalaman dapet 7 juta pertama kalinya dari tiktok jadi ini bener-bener full penghasilan yang aku dapet dari tiktok modal sampelnya cuma 200 ribu dan itu bisa menghasilkan lumayan banget 7 juta itu sebulan setengah gitu lah kurang lebih cuma sebulan setengah doang nah buat temen-temen nih yang pengen tau caranya seperti apa kemudian apa aja sih yang harus dilakukan gitu supaya kita dapet penghasilan yang memang lumayan banget dari si tiktok ini buat kalian yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya tuh bermanfaat banget dan kalian tuh harus apa namanya harus simak dari awal sampai akhir biar ngerti ya yuk kita langsung ke videonya pertama kita langsung masuk aja ke tiktok awal aku buka tiktok sebenernya bukan di akun yang ini nichenya juga beda ini adalah akun kedua aku yang aku buat untuk skincare karena akun pertama itu ada di fashion akun kedua ada di skincare nah penghasilan yang aku dapet 7 juta itu di akun skincare yang ini karena beberapa akun aku gak ada yang nembu sampai 7 juta paling 1 juta paling 500 gitu dan kebetulan 1 bulan setengah yang meledak banget dari akun ini yaitu dapet 7 juta makanya aku pengen share ke kalian semua untuk nichenya aku gunakan skincare tuh satu niche ya jadi tuh semuanya gak ada yang aneh-aneh semuanya full dari akun aku ini yang niche skincare semuanya skincare gak ada campur-campur aku melihatin dulu kita masuk ke alat kreator kemudian kita akan masuk ke tiktok shop untuk kreator nah komisinya yang aku tarik waktu itu di 7 juta lebihan sih cuman kan dipotong admin dan lain-lain yang aku tarik waktu itu kita lihat ke penarikan ya nah ini adalah hasil yang aku tarik nominal yang aku dapet di 7 juta 21 ribu itu hasil konten penghasilnya tuh sampai 100 jutaan lebih sih jadi bukan cuman puluhan juta tapi komisi kotornya tuh nyampe sekitar berapa ya coba kita cek sekitar 100 juta atau berapa gitu contoh aja ya ini misalnya dari bulan dari bulan Mei sampai tanggal 8 apa dari bulan Juni tunggu ya satu bulan dulu deh full misalnya satu bulan nah yang satu bulannya itu sekitar 95 juta komisi kotornya itu di 4 juta 800 tapi yang aku bilang tadi komisi yang aku dapet tuh sekitar sebulan setengahan itu di 7 juta itu hasil dari video ini yang video-video ya dari video aja yang ada sampai 11 juta yang video kedua sampai 10 juta ini video ketiga yang gak terlalu EP-EP sih kayaknya yang ini deh 2.700.000 kemudian ini juga penghasilannya 2 juta nah kalau di scroll ke bawah sih masih ada yang ini 1.400.000 ada yang 1.300.000 modal awalnya berapa sih untuk beli sampel kebetulan aku untuk beli sampel itu modal awalnya cuman 200.000 karena kebetulan si produk yang aku promosiin ini adalah produk skincare-nya ya harga skincare-nya itu murah cuman 70.000 gitu satu paket plus ini gak paket lengkap ya cuman kayak 3 in 1 gitu tapi kalau paket lengkapnya itu sekitar 100.000-an jadi aku cuman beli 2 sampel dan itu pun sampelnya gak yang full full gitu misalnya gak yang paket lengkap jadi kayak ini cuman saat warna ini yang ungu yang aku tunjukin karena ini kan ada ada untuk beberapa part ya kayak misalnya untuk cerahin muka untuk jerawat ini aku cuman beli sampelnya 3-3-3 gitu yang penting ada contoh untuk customer kita pada saat live streaming seperti itu nah kemudian teknik yang aku pake atau kayak cara yang aku pake sampe melendak banget tuh yang pertama aku kebetulan waktu itu cari skincare produk yang lagi booming atau produk yang memang lagi kayaknya tuh harganya affordable kemudian selain harga dia itu lagi booming banget atau lagi happening banget gitu karena waktu itu brand ambasadornya itu kalau gak salahin nih Fuji deh aku aja cuman kayak bikin cover si Fuji nya doang yang nonton tuh kayak udah banyak banget gitu loh jadi kayak lumayan sih memanfaatkan momen-momen kayak gitu padahal memang skin care nya kan kalian pasti tau sendiri ya yang namanya skin care tuh pasti banyak banget macemnya kenapa aku pilih yang no face ini pertama harganya affordable yang kedua tuh udah bepom kemudian yang ketiga itu lagi happening aja waktu itu makanya aku ambil si produk ini untuk triknya sendiri yang pertama aku live streaming sehari itu dua kali karena kan kebetulan aku juga kerja ya jadi aku tuh kayak cuman nyempet-nyempetin live aja pagi sama malem pagi sama malem itu pun durasi aku live itu gak pernah lama karena kan apa namanya paling dua jaman lebih karena memang harus dua jaman lebih guys kalau buat pemula nih aku kasih tips ya kalau kamu mau melakukan live streaming kamu harus lakuin minimal tuh dua jam kamu live karena untuk akun baru biar dapet traffic biar dapet pokoknya biar algoritminya itu kebaca sama si tiktok dua jam dan selanjutnya makin lama tuh makin bagus trafficnya makin lama tuh makin bagus jadi kayak makin banyak penonton apalagi misalnya kamu nyampe tiga jam nyampe empat jam itu makin oke banget guys jadi makanya aku saran buat kamu yang mau live streaming itu durasinya harus dilamain kalau buat pemula biar algoritmanya terbaca dan trafficnya juga terbaca terus yang kedua selain live streaming aku tuh sebenernya udah sering banget sih ngomong ya di akun-akunku itu kalau mau traffic dan algoritma terbaca ya kamu lakuin live streaming semakin lama semakin bagus dan yang kedua ketika kamu nih upload upload yang kayak gini ya nih upload apa namanya video kan kita gak mungkin dong live doang karena gak live ya gak live streaming tapi ada dari dari apa namanya dari video-video yang kayak gini kan banyak yang CO juga ya itu kan lumayan gitu nah caranya kalau misalkan kamu nih mau upload kayak gini jangan lupa kasih triknya juga yang aku kasih tau jadi gini kalau misalkan kamu mau upload nih video atau video-video kayak gini jangan lupa kasih caption aku misalnya nih sunscreennya dikasih murah banget nah terus kayak kalau misalkan kamu udah pinter banget misalnya bikin hook hook dari skincare misalnya atau hook dari fashion ini bisa banget kamu masukin ke captionnya ya kemudian setelah itu jangan lupa juga pake tagar karena tagar tuh kayak penting banget buat video kalian supaya ke up gitu loh misalnya tagar epi-epi tagar glow tagar skincare tagar no face karena brandnya ini ya tapi kalau fashion ya mungkin kamu pasti harus tau juga tagar-tagar yang lagi hits apa kayak gitu seperti itu ya tagar jangan lupa baru deh kalian posting dan jangan lupa juga pake lagu-lagu yang lagi happening atau yang lagi bener-bener banyak banget orang pake biasanya itu orang kan seneng ya dengerin musik-musik yang lagi misalnya jeduk atau apalah itu bisa juga ya itu tips dari aku yang poin-poinnya tuh bisa bikin kalian lumayan dapet komisi gitu atau dapet pecah telur lah minimal ya dan yang selanjutnya nih kamu kan misalnya selain kamu promosiin produk utama produk utama aku kan skincare yang tadi ya yang no face tapi aku juga punya produk-produk yang lain yang memang aku promosiin di akun aku contohnya aku campur skin tv dari 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 skincare ya madame ada juga misalnya yang lagi viral itu original gitu-gitu karena kenapa kadang-kadang kita juga ngikutin istilahnya ngikutin jaman ya atau ngikutin bukan jaman kayak hari ini apa nih yang lagi happening hari ini apa nih yang lagi di up nih sama tiktok yang lagi banyak orang pake kayak gitu jadi kalau kita cuma itu aja kita juga tergerus sama produk yang lain makanya kita harus up to date ya seperti itu tipsnya oke guys jadi itu dia video dari aku jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video adeoh selamat menikmati